Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku di Lista NST oke di video kali ini aku mau sharing lagi bareng kalian dan buat kalian yang belum subscribe tolong di subscribe ya guys biar channel ini makin maju mohon bantuannya untuk subscribe tombol yang sebelah kanan kalian kalau kalian lagi nonton ada tulisan yang subscribe tekan aja tombolnya terus tekan juga lonceng di sampingnya biar kalian tau video-video terbaru dari aku ya guys di video kali ini aku mau sharing bareng kalian karena akhir-akhir ini seringkali gangguan jaringan terutama buat kartu ekstis guys dan isi pulsa saldo deposit sering juga akhir-akhir di gangguan jadi aku mau sharing sama kalian kenapa itu pochernya kalau kita isi sering banget orang balik ke sini katanya gak bisa diisi atau isinya gak ada atau udah diperlukan gitu guys dan disini aku mau kasih tips buat kalian gimana sih caranya kalau masang kartu internet itu atau isi ulang pochernya itu kalau gak jalan kenapa bisa gak jalan gitu guys karena kuotanya ada isinya di dalam gitu disini aku mau ngajarin kalian terutama kita bahas dulu yang isi pochernya apapun itu mau eksis mau pati mau pi atau katu-katu lainnya ya guys kenapa aku bahas ini karena sering banget kejadian di konter itu orang yang isi paket udah isi beli pocher tiba-tiba balik lagi katanya paketnya gak jalan guys dan buat kalian yang isi pocher disini aku mau kasih tau yang pertama kita masukkan dulu pochernya ke hp kita kartu apapun itu pocher apapun itu terus kita aktifkan datanya setelah datanya aktif kalau belum jalan juga kalau belum jalan juga kita restart ulang hp-nya dimatikan terus kita hidupkan lagi setelah itu kalau belum jalan juga coba kalian cek pengaturannya biasanya kan kalau kita android pakai dua kartu coba kalian cek kartunya di datanya di sim mana yang aktif misalnya pakai data kita di sim 1 ternyata datanya aktifnya di sim 2 soalnya sering kejadian juga sih guys aku ini sering belajar dari pengalaman yang aku alami setiap hari atau ya selama jualan kita bilang itu terus kalau pengaturannya misalnya datanya udah pas misalnya pakai yang sim 1 kalau dia udah pas coba kalian cek tanggalnya atau tahunnya gitu bisa jadi misalnya ini kan tahun 2020 bisa jadi dia tahunnya di misalnya 2010 gitu kan siapa tau ada yang ngotak nganti tapi kita kan gak tau juga itu guys selanjutnya coba kalian periksa APN nya apakah dia udah diatur atau udah pas gitu guys terus kalau dia udah pas semuanya udah bisa coba yang terakhir itu kayak yang pertama tadi bisa cek dulu buatannya atau kita tes dulu buka youtube paketnya udah jalan atau belum karena akhir-akhir ini seringkali gak buat paket terutama buat yang RUXX aku juga gak tau apa mungkin di daerahku aja yang sering buat kayak kejadian yang kemarin itu ada guys biasanya kan kalau kita isi ulang pocer itu kan biasanya ada pilihannya kita pilih nomor dua ada bacaannya isi pocer itu pilih nomor dua nanti sekarang akhir-akhir ini kita masukkan pocernya dia langsung muncul bacaannya sedang diproses dan kejadian yang kemarin itu ini yang beli pocer ini guys ada masuk sms-nya kan sedang diproses terus ada masuk sms-nya maaf isi ulang pocer anda gagal pocer yang anda masukkan sudah digunakan gitu guys padahal isi pocer memang masih baru masih press belum pernah digosok jadi mungkin gak ada yang tau isi nomor pocernya berapa di dalam tapi bacaannya udah digunakan gitu guys jadi kalau kalian dapat sms-nya itu jangan panik dulu ya coba kalian tanya dulu bagus-bagus ke konter itu biasanya kalau masuk sms-nya itu biasanya gangguan jaringan jadi kalian tunggu aja sampai jaringannya bagus dan terus aja dicoba dicoba lagi misalnya sejam kemudian kita coba lagi masukkan atau kita cek kuotanya karena memang kalau dia kayak gitu sms-nya itu datanya udah masuk guys mungkin karena lagi gangguan kita gak bisa ngecek kuotanya atau dia sms-nya kayak gitu cocer yang anda gunakan yang anda masukkan sudah digunakan padahal belum pernah digunakan masih baru di blog masih baru masih crash gitu tapi biasanya kalau kayak kami yang jualan di konser kalau bermasalah cocer atau kartu gitu guys kalau dia memang masalahnya di kartu biasanya kita ganti kita pun yang sebagai penjual kita kan belajar juga sama orang gitu kan bisa juga kartunya kita pulangkan ke orang grocerannya biar diperbaiki gitu guys jadi kita gak mungkin menipu apalagi marak sekali sekarang ini banyak yang misalnya beli pocer atau kartu misalnya kayak kayak dulu seringkali kejadian kayak kartu simpatif kan masa aktifnya udah berjalan jadi kalian itu jangan terbiur kalau ada harga murah lagi promo coba cek dulu guys masa aktifnya biasanya kalau masa aktif kartu simpatif kan ada yang dua bulan ada yang satu bulan tapi akhir-akhir ini masa aktifnya sebulan bahkan gak sampai sebulan karena kita terima aja kartunya padahal udah berjalan waktunya misalnya 28 hari udah berjalan misalnya 3 hari gitu guys jadi kalau kalian aku kasih tip juga ya buat kalian yang mau beli paket di konter ataupun dijual paket di payung coba kalian cek datanya di tempat misalnya kartu dicek datanya udah berapa banyak di dalam atau masa aktifnya dia sampai berapa lama jangan sampai kita udah nyampe di rumah misalnya kita cek tiba-tiba kita boleh beli murah terjur dengan harga produk tiba-tiba kita cek masa aktifnya tinggal 2 minggu kemarin ada juga kejadian kayak gitu harganya misalnya 50 bisa jadi dijualnya di bawah harga modal gitu kan eh ternyata masa aktifnya seminggu udah habis gitu yang belinya gak sadar ya kan kok paketku seminggu udah habis gitu kan tau-taunya masa aktifnya udah habis jadi kalau paket internet itu walaupun paketnya masih banyak di dalam kalau masa aktifnya udah habis ya hamus gitu isinya di dalam itu hamus gitu loh guys jadi kita harus ngerti jadi kita harus ngerti gitu guys oke segitu dulu video dari aku yang kalian yang mau bertanya-tanya silahkan komen di bawah ya dan buat kalian yang belum subscribe mohon di subscribe ya guys biar channel ini makin madu biar kita sering-sering di channel youtube aku gitu berbagi buat kalian yang belum tau biar tau ya guys jangan lupa ya di like komen share dan subscribe biar aku makin semangat buat videonya ini youtuber model hp aku cuman pake hp aja editnya pun edit seadanya aja gitu guys jadi pengennya channel youtube aku biar youtube ini makin berkembang biar kalian juga bertambah pengetahuannya tentang kartu paket oke bye bye bye